Ya Pemirsa, pagi tadi Wali Kota Bitung, Mauriz Matiri secara resmi melaunching penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan beras Sulawesi Utara melalui Badan Pangan Nasional. Pemerintah resmi menyalurkan program bantuan pangan tahun 2023 untuk masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerimaan manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Utara, tempatnya di Gudang Bulog Madidir, Kota Bitung, melalui Wali Kota Mauriz Matiri secara resmi melaunching penyaluran cadangan beras pemerintah. Di Sulawesi Utara terdata sebanyak 154 ribu kepala keluarga akan menerima bantuan pangan beras yang nantinya akan menerima bantuan pangan beras. Sehingga disalurkan pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk Sulawesi Utara itu ada 164 ribu 290 kakak. Itu yang akan menerima beras 10 kilo per KPM. Kalau kapan-pangan manfaat selama 3 bulan. Ini dari Maret, April, Mei. Ini kita akan terlambat bulan Maret. Kita akan mengejar sebelum lebaran ini kita sudah saluran. Kami sudah memandai untuk penyaluran untuk satu bulan. Kami masih berhubungan juga. Dropping dari bayar lain. Sementara itu, Kota Bitung penyaluran bantuan pangan sudah dimulai sejak hari ini. Dari Bitung Tim Liputan, Kawanwa TV melaporkan.